sempat sembunyi selama 10 tahun mayang sari kini penuh kemewahan tabiat asli istri bambang trihat mojo kuncinya super mayang sari penyanyi senior Indonesia yang sejak kemunculannya beberapa tahun jadi sorotan media betapa tidak disorot mayang sari harus menghadapi kesulitan ketika hendak menikah pasalnya mayang sari menikah dengan bambang trihat mojo yang bukan orang sembarangan bambang trihat mojo adalah salah satu diantara pewaris tahta keluarga cendana dilansir dari tribunjatim.com keluarga cendana atau yang dikenal keluarga mantan Presiden Soeharto memiliki segudang aset dan kekayaan fantastis di Indonesia hidup mayang sari juga banyak berubah pasca menjalani rumah tangga dengan bambang tetapi dibalik kebahagiaannya saat ini mayang sari dulu jalani hal sulit di hidupnya tak lain dan tak bukan mayang sari sembunyi 10 tahun dari incaran media yang ingin mengekspos kehidupan rumah tangganya mayang sari dulu dibuli oleh sebagian masyarakat Indonesia karena menikahi seorang pria yang saat itu telah memiliki keluarga hal itu pernah diakui mayang sari juga kalah mengobrol kehidupan masa lalunya dengan maya estiati dilansir dari tribunjatim.com jika kita mengingat pada awal tahun 2000an lalu bambang yang masih suami sah dari halimah sehingga bisa dibilang mayang menjadi istri kedua selama 10 tahun berarti yang resminya pernikahan sah negara baru 11 tahun ya gimana rasanya waktu itu sebelum disahkan secara negara gitu tanya mayang kalau boleh milih ya mai ini sih banyak yang menanyakan kalau aku membuka cerita ini aku harus menjaga semua perasaan ujar mayang prinsipnya tidak pernah aku rencanakan tidak pernah aku mimpikan bahwa aku menikah dengan seseorang yang sudah ada keluarga jadi kalau sekarang aku dianggap begini begono itu memang sudah konsekuensinya kalau aku menjelaskan pesannya jadi pembelaan tapi orangtuaku tidak pernah mengajarkan jangan bilang itu hilap atau takdir tukasnya mayang sari memang mengakui bahwa dirinya sudah berhubungan dengan bambang saat sang anak mantan presiden itu masih menikahi halimah karena mayang sari tidak pernah merasa bebas dihadapan publik bahkan ketika hamil kirani terihat mojo mayang harus rela menutupinya dan bersembunyi pokoknya aku menikah dengan mas bambang itu 2000 pacarannya itu sejak tiga tahun sebelumnya saya jadi aku pacaran 1997 nikah tahun 2000 punya anaknya 2005 terus menikah secara negara 2011 sampai sekarang Alhamdulillah lengkap dengan cerita jawab mayang kini mayang sari hidup di tengah kemewahan semua itu sangat terlihat dari unggahannya di media sosial setelah 10 tahun bersembunyi istri dari bambang memutuskan untuk mulai eksis kembali di dunia keartisan mayang sari tampak membongkar tabiat asli mayang sari yang ia rasa menjadi kunci hubungan langgeng dengan suami hal itu disampaikan melalui YouTube mayang sari official bolanya Yunisara menyinggung mengenai perangai mayang sari menurut Yunisara mayang sari adalah sosok istri sangat telatnya mayang ini kan orangnya nggak tahu kalau dia tuh perempuan yang super ngeladenin ujar Yunisara mayang sari pun tidak membantah dan mengatakan bahwa setiap istri memang sudah seharusnya melayani sosok suami kakak kris dahianti ini lantas bercerita bahwa ia juga pernah mencoba bersikap yang sama seperti apa yang mayang sari lakukan namun respon yang diterima Yunisara tidak menyenangkan tapi ada loh pernah saat ada orang lain yang ngomong ke aku sifat perempuan jawa itu kan ada macam-macam aku bilang bodoh kata Yunisara kalau aku kan memang prepare semuanya kamu atur itu kan dalam hal arisan begitu tambahnya di mata Yunisara mayang sari adalah sosok istri yang mendedikasikan kesehariannya untuk mengurus Bambang terlihat mojo di rumah pun kamu sedemikian gitu loh maksudku prepare gitu udah hafal ngeladenin bojone melayani suaminya sedemikian tutup Yunisara mayang sari pun tak membantah dan menyetujui bahwa kunci melangkengkan hubungan dengan suaminya adalah melayaminya siang dan malam oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya assalamualaikum bye-bye hai hai